Pemirsa diduga hendak melakukan aksi begal dua orang pemuda yang membawa dua bilas celurit diamankan tim Raimas Polres Metro Jakarta Timur pada Sabtu malam. Selain pelaku begal, polisi juga turut mengemankan empat orang pemuda yang kedapatan membawa tiga paket sabu siap pakai. Patroli malam tim Raimas Polres Metro Jakarta Timur menyasar sejumlah pelaku kriminal yang kerap beraksi pada malam hari. Saat melintas di kawasan kanal banjir timur, tim Raimas mendapati dua orang pemuda yang kabur saat hendak dilakukan pemeriksaan. Saat ditangkap, petugas mendapati dua bilas celurit yang disimpan di dalam jaket. Kuat dugaan, pelaku hendak melakukan aksi begal di kawasan kanal banjir timur. Sementara itu di kawasan Hajina Manduren Sawit, Jakarta Timur, tim Raimas kembali menggerbek empat orang pemuda yang mencurigakan. Petugas mendapati tiga paket sabu dari dalam kantong celana salah seorang pemuda. Menurut pelaku, tiga paket sabu baru saja ia beli di kawasan Kasablangka, Jakarta Selatan. Tiga paket sabu. Berapa? Paketan 400. Tiga. Buat siapa? Ya. Buat siapa? Buat teman pak. Kita menemukan narkoba jenis sabu. Ini akan kita serahkan ke begs-begs narkoba untuk dikembangin dari mana mereka mendapatkan narkoba tersebut. Guna pemeriksaan lebih lanjut, keempat pemuda ini langsung diamankan petugas ke Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Ryo Manik, Ainyus, Mampurkan.